Nah sayangnya dalam perkara ini yang saya ikuti dari awal, niat jahat atas keinginan untuk merampas nyawa milik Joshua ini, itu timbul dari pemicu Putri Chandrawati. Itu bisa saya bertanggung jawabkan. Karena beliau mengaku diperkosa, tapi tidak ada bukti diperkosa, membuat laporan palsu, lalu pada saat dicari-cari bukti, bahkan saya sempat bilang sama rekan Febri, yaudah ginilah rumah mangel, kan kalian kuasain. Tunjukkan aja satu titik DNA Joshua, karena kalau orang. Halo? Halo? Masih tampilnya kamu? Karena kalau orang sedang habis making love gitu ya, pasti kan ada jejak. Apalagi kalau dia pemaksaan, pasti kan itu belepetan kan. Nah itu mereka nggak bisa tunjukin. Sampai akhirnya, kejaksaan menyimpulkan tidak ada pemerkosaan. Pengadilan tingkat satu mengatakan juga demikian. Pengadilan tinggi bahkan mengamini kata-kata saya. Memang PC ini adalah pemicu. Nah, apakah layak orang yang menularkan niat jahat sehingga terjadinya deli dalam pembunuhan berencana ini, dikorting hukuman 10 tahun gitu loh. Dan disamakan derajatnya dengan kuat maru. Berarti PC itu dosanya sama seperti kuat maru. Nah ini kan aneh. Kalau menurut saya, kuat maru itu juga harusnya merasa nggak adil. Artinya disini yang paling disayangkan itu adalah peringanan hukuman terhadap PC ini. Betul. Setuju saya. Kalau yang lain ya dikurangin, tapi ya jangan segitulah gitu ya. Misalkan di atas 10 tahun gitu. Nah cuman kalau PC ini dikurangin 10 tahun, menurut saya ya, ini ya suatu hadiah yang terbaik lah buat PC dari hukum dari negara kita ini, buat beliau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!